Buka surat fatir, ngomongkan tunggu tanggal main, buka surat fatir loh Langsung ada ayatnya Surat fatir, surat 35, ayat 2, coba buka Ayat ini 2009 saya dapatnya Eh sebelum itu malah, masih di KL saya 2008-2009 gitu lah, saat saya itu lagi Lagi tanda kutip ya, pernah ada di fase Aku udah kerja keras dah rasanya Udah salto-salto dah, kenapa dia lebih kaya gitu loh Maka kemarin ada abang-abang datang ke saya sini konsultasi Ustaz saya ini sempat marah sama Allah Kenapa orang itu gak sholat, gak pernah ke masjid, masih kaya aja gitu Padahal umurnya jauh di atas saya Mungkin hampir 60 kali beliau Saya bilang, oh ini mirip aku nih Maka saya gak marah, gak saya lawan, gak saya ini Saya ngeliat, I was there It was me Ini aku nih, dulu 2008-2009 itu kan Saya ngerasa, aku udah kerja keras dah Ngapa orang nih, bemaksiat, nakal, jahat, licik, tricky Terus dia nanya, Ustaz, kenapa sih ada orang tuh yang gak sholat, malah main perempuan, hobinya slot gitu Malah kaya, oh saya bilang Ini anak-anak yang terjebak di tubuh, orang dewasa Imannya masih iman anak-anak Pakai kacamata, kacamata zohir Sama kaya, mohon maaf ya, yang kadang-kadang kalau kita ke hotel tuh kan Pakailah antum Avanza atau Xenia gitu Dibuka kan gak parkirannya Nggak, imannya di matanya Begitu datang warna putih nih, begitu datang warna oranye Eh, Assalamualaikum Ustaz Langsung buka, padahal orang yang sama Saya pernah pakai Avanza, suruh parkir belakang Sana abang kata dia Ingat kan waktu saya balik Pontianak pertama kali 2012 Pakai Astragrennya Wawa Tukang parkirnya bilang apa? Bang, parkir dimana bang? Tua anak-anak kata Mana? Tua Pakai biber, gak pakai jari Saking waktu itu tuh dia mungkin hormat dan respect gitu ya sama motor saya tuh Kalau orang Jawa kan pakai telunjuk, eh pakai jempol Monggo gitu ya Eh ini saking dia hormatnya Pakai biber, tua kata dia Si tua banget kata dia Marah saya Eh enggak lah wajar Memang imannya orang hari ini di Mata Imanuhum fi amplopihim Apa? Imanuhum fi amplopihim Imanuhum fi iPhone-ihim Dimana imannya? iPhone-ihim Pokoknya kalau udah mata tiga Wah itu keren Enggak peduli tuh mau ngutang ke, pinjol ke Pokoknya mata tiga dulu Imannya di handphone-nya Clear ya? Oke 2008-2009 Saya paham kenapa ada orang tuh kok masih bertanya Saya bilang, saya enggak marah sama beliau waktu yang datang kemarin sama saya Saya bilang bang Begitulah caranya Allah mau nunjukkan kepada kita semuanya Betapa tidak berharganya dunia ini Begitulah Allah pengen nunjukkan kepada kita bang Bahwasannya harta ini dimiliki oleh siapa saja yang Allah kehendaki Jangan berpikir kau soleh kau taat Kau pasti dihormati Cuma konsekuensi pakai barang bagus Konsekuensi pakai barang yang mahal Konsekuensi pakai barang branded hari ini Apalagi misalnya itu ustad Yaudah langsung ditembak Ustad hedon Ustad artis Dapat dari mana dia barang-barang begitu Kalau enggak makan duit umat Mantap Begitulah cara gorengnya Nabi Muhammad tuh sederhana Tidak cinta dunia Nah gitu dalilnya tuh Marah gitu Lawan Goblok bareng gitu kalau ngelawan dia Biarkan dia ngomong suka-suka dia Karena pengetahuan dia hanya sebatas instastory Nonton di Youtube Dia enggak pernah datang ke sini Enggak pernah ketemu face to face langsung Mana dia bisa nilai Jangankan orang luar Orang yang udah bertahun-tahun di Munzalan Banyak yang enggak paham Munzalan Saya lagi bergurau tuh Tuh mobil-mobil Alphard Dan lain-lain tuh saya tempel tulisan Ini mobil wakaf Insya Allah tuh pertama di Indonesia lah kayaknya tuh Lagi bergurau ya saya tuh Lagi ngelucu-lucu sama dunia Kita bangga-bangga kan sama mobil-mobil gini Ah ya kami tulis mobil wakaf Masukkan beras itu Dulu malah kita bawa daging kambing Pakai mobil itu Distribusi bagi-bagi Dah ada mobil Daging masih banyak Dah kata Tokya Biar saya bagikan Pakai Alphard 02 Bagikan daging sapi Pakai Baskom Dah ada wibawanya sama sekali Mau ngasih tau mobil tuh fungsi Saya baru upload video Mobil tuh fungsi Bukan gengsi Dah komen di bawah Banyak gitu Bagi dong set mobilnya Kalau gitu Nggak usah ini Saya bilang kok ambil lah tuh Urus pajaknya sekalian Urus ganti olinya Tidak ada abisnya kita mikirkan mulut manusia Dah lompat sebentar ya Ma yaf tahillahu linnasimir rahmatin Ini ayatnya Bang Zul tadi nih Tunggu tanggal mainnya Apa? Ma yaf tahillahu linnasimir rahmatin Coba diulang Falamum sikalaha Falamum sikalaha Falamum sikalaha Rezkimu Tidak akan dimakan oleh orang lain Bisnis sama Produk sama Copywriting sama Strategi bisnis sama Waktu mempostingnya sama Di Instagram Platform yang digunakan Apa? Coba di check out ya Bang Kakak Sudah ada keranjang kuning di bawah Sama nggak? Sama Barang yang dijual Sama Strategi bisnisnya Sama Waktu live TikToknya Sama Apa yang nggak bisa ditiru? Rezeki Ma yaf tahillahu linnasimir rahmatin Falamum sikalaha Wama yumsik Coba diulang Falamursilalahu mimba'di Kalau udah kena tahan sama Allah Rezkimu Biar kau lobby-lobby orang dalam Biar kau sogo-sogo pakai amplop Belapis-lapis Kalau memang Allah tahan Tak ada yang bisa ngambil Jadi gitulah tunggu tanggal mainnya Itu Bang Zul Kalau udah memang jodohnya Bang Dapat Kalau bukan jodoh Biar gimana? Tak ada ketemu Maka saya bilang sama budak-budak Kemarin di internal kita udah adakan SOP ta'aruf Jangan sampai kau menjaga jodoh Orang lain Dido-doakan gitu Itu bukan jodohmu Ku bawa kau di sepertiga malam Iya Ngeri, ngeri, ngeri Makin kesini makin kesana nih ya Wahual azizul hakim Jadi ada husnuzon Prasangka baik Yang harus kita tancapkan Kedalam diri kita Bahwasanya Kalau memang itu rezeki kita Tidak akan ada yang bisa ngambilnya Kedalam